Ya Pemirsa, ini adalah situasi terkini dari lokasi titik gempa di desa Cugenang. Ini adalah rombongan Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo yang siang ini mengunjungi lokasi terdampak gempa yang terjadi kemarin. Kita lihat rombongan Presiden Jokowi Dodo sudah tiba. Desa Cugenang menjadi salah satu desa yang terdampak cukup parah akibat gempa berkekuatan 5,6 magnitudo yang terjadi kemarin pada hari Senin 21 November 2022. Kita masih nantikan, Pemirsa. Sementara itu untuk jumlah korban akibat gempa ini dikonfirmasi oleh Menko PMK adalah 162 orang meninggal dunia akibat gempa yang terjadi kemarin. Sementara pemerintah saat ini tengah fokus untuk mengevakuasi korban-korban yang masih banyak tertimbun di bawah longsoran dan puing-puing akibat gempa. Dan kita lihat bersama Presiden Jokowi Dodo didampingi oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meninjau langsung lokasi terdampak gempa di desa Cugenang. ini adalah titik yang sama dengan rekan kami di sana, Wildan Hidayat. Kita masih mencoba untuk mendapatkan visual terkait kunjungan Presiden Jokowi Dodo dan rombongan ke lokasi gempa yang juga menimbulkan longsor yang menimbulkan beberapa orang di dalamnya. Kita coba sahabat rekan kami yang berada di sana, Wildan Hidayat. Selamat siang, Wildan. Pemirsa seperti yang Anda lihat, Presiden Jokowi Dodo didampingi oleh Menko PMK, Muhajir FND dan juga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat ini meninjau lokasi longsor di sekitar desa Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Kita ketahui bersama di lokasi ini masih ada beberapa jenazah yang tertimbun dan coba untuk dievakuasi oleh petugas. petugas gabungan dari TNI, Polri dan juga Basarnas, termasuk juga BNPB berusaha keras dengan menerjunkan beberapa alat berat. Ada kurang lebih lima alat berat diterjunkan di lokasi ini untuk membantu mengevakuasi korban yang masih tertimbun longsor. Memang mengevakuasi korban yang masih tertimbun puing-puing akibat gempa ini menjadi prioritas pemerintah saat ini. sebelum nantinya prioritas kedua akan dilakukan membuka akses-akses jalan dari timbunan tanah-tanah longsor dan juga membangun kembali rumah-rumah warga yang rusak akibat terdampak gempa bumi yang terjadi kemarin. Namun hingga saat ini, yang menjadi fokus pemerintah adalah mengevakuasi korban yang kemungkinan masih tertimbun di dalam longsoran. Seperti di titik lokasi yang saat ini sedang didatangi oleh Presiden Joko Widodo, Menko PMK, Muajir Effendi, dan juga Ridwan Kamil. Ini adalah salah satu titik terparah terdampak gempa bumi yang terjadi kemarin, di mana gempa bumi juga mengakibatkan longsor yang menimbun beberapa warga di bawahnya. Hingga saat ini kami mencatat ada 162 korban meninggal dunia secara total dari beberapa wilayah yang terdampak cukup parah. Salah satu yang terdampak cukup parah adalah di Desa Cugenang, yang saat ini juga masih diupayakan untuk mengevakuasi korban yang masih tertimbun di dalam longsoran. Di titik ini, sebelumnya kami mendapatkan informasi bahwa ada satu unit angkot yang tertimbun pada saat gempa yang mengangkut 13 orang penumpang, mayoritas adalah anak-anak pemirsa. Jadi kita bisa duga bersama bahwa jenazah yang masih tertimbun longsor, kemungkinan besar adalah anak-anak yang saat ini masih diupayakan untuk dievakuasi oleh petugas gabungan. Baik itu dari TNI, Polri, Basarnas, Timben PB, BPBD, dan juga dibantu warga sekitar. Kita lihat Presiden dan Gubernur Jawa Barat masih terlihat memantau lokasi. Kemungkinan besar penanganan cepat anggap juga sudah dilakukan, meskipun sudah dilakukan sejak kemarin, namun mengenai hal-hal prioritas, tentu Presiden Joko Widodo memiliki catatan-catatan tersendiri yang nantinya akan dikomunikasikan kepada perangkat terkait dan termasuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menko PMK Muajir Effendi hal-hal apa saja yang menjadi catatan penting dari Presiden Joko Widodo untuk segera dilakukan untuk membantu mempercepat proses evakuasi. Tentunya korban-korban yang hingga saat ini masih tertimbun longsor. Pagi tadi Menko PMK Muajir Effendi juga mengatakan dan mengkonfirmasi secara langsung bahwa betul korban meninggal dunia akibat gempa bumi 5,6 Magnitude yang terjadi kemarin berjumlah 162 orang. Kemudian ribuan rumah rusak parah yang tersebar di beberapa wilayah termasuk di desa-desa di sekitar wilayah Cianjur. Kita masih nantikan bersama Kenyataan resmi dari Presiden Joko Widodo usai meninjau lokasi longsor akibat terdampak gempa bumi berkekuatan 5,6 Magnitude yang terjadi kemarin. Pemirsa di titik ini kami mendapatkan informasi bahwa masih ada beberapa jasad yang tertimbun longsor yang masih diupayakan oleh petugas evakuasinya hingga siang hari ini. Di titik ini juga longsor menimbun satu unit angkot yang mengangkut 13 orang penumpang mayoritas diantaranya adalah anak-anak. Ya, sepertinya sebentar lagi Presiden akan memberikan pernyataan kepada awak media kita nantikan bersama Pemirsa Presiden Joko Widodo Dodo didampingi oleh Gubernur Joko Barat Ridwan Kamil Menko PMK Muajir Effendi dan juga kepala staf Angkatan Darat terlihat mendampingi Presiden Pemirsa 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 tim kami di lapangan masih berusaha untuk mendapatkan audio dari pernyataan resmi Presiden Joko Widodo Mila Sungkawa terjadinya musibah kembap bumi di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat dan kemarin langsung sudah saya perintahkan kepada TNK PMK pada BNPB pada Basarnas kemudian juga saya sampaikan juga kepada TNI dan Polri kepada Kementerian PPR untuk bersama-sama gerakan jajarannya dalam membantu musibah kembap bumi di Kabupaten Cianjur ini utamanya yang berkaitan dengan akses pembukaan akses yang terkena longsor kemudian yang kedua untuk korban-korban yang masih tertimbun saya juga telah perintahkan agar itu didahulukan didahulukan evakuasinya penyelamatan didahulukan dan yang ketiga untuk nantinya rumah-rumah yang rusak berat yang rusak ringan yang rusak sedang pemerintah akan memberikan bantuan yang rusak berat akan diberikan bantuan 50 juta yang sedang diberikan bantuan 25 juta dan yang ringan diberikan bantuan 10 juta tetapi yang paling penting adalah pembangunan rumah-rumah yang terkena gempa bumi ini diwajibkan untuk memakai standar-standar bangunan yang anti-gempa oleh Menteri PUPR karena tadi disampaikan oleh BMKG bahwa gempa ini ada gempa 20 tahunan sehingga pembangunan rumahnya kita arahkan untuk yang rumah anti-gempa ya saya rasa itu mungkin yang ingin saya sampaikan yang paling penting saya senang akses jalan yang kemarin tertimbun sudah tadi sampai pagi sudah bisa dibuka Alhamdulillah dan ini nanti akan dilanjutkan dengan kecepatan dalam penanganan terutama penyelamatan evakuasi untuk yang masih terkimpun ya terima kasih terima kasih penyelamatan 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 demikian adalah pernyataan resmi dari Presiden Jokowi Dodo usai meninjau lokasi longsor akibat gempa bumi yang terjadi kemarin Presiden mengatakan bahwa prioritas utama adalah mengevakuasi korban yang hingga saat ini masih tertimbun longsor hal itu harus didahulukan karena berkaitan dengan nyawa dan bagaimanapun caranya harus dilakukan upaya penyelamatan terhadap korban-korban yang hingga saat ini masih tertimbun yang kedua arahan Presiden adalah untuk memprioritaskan pembukaan akses khususnya di wilayah-wilayah terdampak gempa yang hingga siang hari ini masih terisolir pembukaan akses menjadi penting untuk mendistribusikan bantuan-bantuan logistik termasuk mengevakuasi korban-korban di wilayah-wilayah yang hingga saat ini masih terisolir yang ketiga hal yang disampaikan oleh Presiden Jokowi Dodo adalah pemerintah nantinya akan memberikan bantuan kepada warga yang rumahnya rusak dan terdampak gempa bumi nominalnya tadi disebutkan bervariasi antara 25 hingga 50 juta bantuan ini akan diberikan kepada warga yang rumahnya terdampak gempa bumi selain itu Presiden juga menekankan bahwa pembangunan kembali rumah-rumah warga yang rusak akibat gempa bumi ini nantinya harus berdasarkan standar bangunan anti-gempah tadi juga Presiden menyuruti bahwa bencana ini adalah bencana 20 tahunan sehingga antisipasi sejak ini perlu dilakukan dengan membangun rumah-rumah khususnya di wilayah-wilayah rawan gempa dengan standar anti-gempah Presiden meninjau lokasi longsor dan akses jalan yang terputus di wilayah sekitar Desa Cugenang Kabupaten Cianjur Jawa Barat dan kita juga mendapatkan informasi bahwa setelah ini juga Presiden Joko Widodo akan kembali meninjau ke rumah sakit di mana pasien-pasien warga terdampak gempa dirawat di rumah sakit namun kita masih tunggu rumah sakit mana yang akan dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo dan rombongannya pemirsa ini adalah visual terkini dari lokasi longsor di wilayah Cianjur Jawa Barat khususnya di sekitar Desa Cugenang di mana di titik ini juga sebelumnya ada beberapa korban yang masih tertimbun dan masih diupayakan evakuasi terhadap korban-korban yang masih tertimbun korban yang tertimbun sebagian besar berasal dari penumpang angkot yang pada saat kejadian juga mengangkut 13 orang penumpang mayoritas diantaranya adalah anak-anak namun pada saat kejadian tertimbun longsor dan satu unit yang dikemudikan sopir dan kernet kurang lebih masih ada 5-6 orang korban yang diprediksi masih tertimbun longsor hingga siang hari ini di lokasi yang bisa Anda lihat di layar kaca sekarang pemerintah terus mengupayakan hal-hal yang menjadi prioritas yakni evakuasi korban tertimbun longsor untuk didahulukan dan alat berasal dari